Pendekar Aneh Naga Langit Jeli 77 Belum cukup, pada akhirnya Sialan In memainkan sebuah ilmu yang sepertinya juga membuat lawan, bukan hanya Butek Sungong, tetapi juga Yap Jeng Chieh jadi terpana dan kaget. Namun, Yap Jeng Chieh langsung memasang wajah dan perhatian yang amat dalam dan mengernyitkan kening dan kemudian terlihat tersenyum. Dia seperti melihat sesuatu yang sangat menyenangkannya dan karena itu, dia pada akhirnya tersenyum. Apa gerangan yang disaksikannya dan membuat tokoh sehebat Yap Jeng Chieh bisa tersenyum melihat pertarungan itu? Bukan lain ketika Sialan In menyerang dengan memainkan jurus pusaka secara berurutan, yakni jurus Li U Tian Ji U, Tangan Langit Mengalir, yang berasal dari Tem Chi Sintou. Bukan hanya berasal dari Tem Chi Sintou, melainkan juga adalah puncak kekuatan dan kehebatan jurus itu, dan akibatnya hanya dengan gerakan mujijat memadukan kedua ilmu baru Butek Sungong lolos. Dan kedua ilmu yang dipadukan atau dikombinasikannya itu, masing-masing ilmu Un Sin Huan In, menyembunyikan badan menciptakan bayangan palsu, dengan ilmu Lem He Peng Poleng Im Sin Hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan, alias ilmu Tian Liong Pet Pian. Totokan maha hebat dengan sinar perak memercik menyelaukan metu dari lengan dan jemari Sialan In memang sangat menggetarkan dan membuat Butek Sungong harus bekerja keras. Satu jurus saja, tetapi benar-benar membuat Butek Sungong memeras keringat dan membuatnya sangat terperanjat, karena dia tahu jurus lain akan segera menyusul. Dan memang benar pengetahuan dan dugaannya, karena memang hal itulah yang kemudian terjadi dan dia hadapi. Dan meski kesulitan, dia mampu dan sanggup juga menawarkan serangan maut tersebut. Tetapi, begitu Butek Sungong mampu dengan susah payah menggagalkan jurus pertama tadi, Sialan In langsung memainkan jurus kedua, yakni gerakan Liong Chiu, gerak menabas naga, yang berasal dari ilmu pusaka Tai Lokim Kong Chiang. Gerakan ini masih tetap merupakan perasanan berbahaya dari ilmu pusaka Sialim Siyie, wajar jika Butek. Sungong kembali harus memeras keringat dan kecerdasannya untuk menghindar. Posisinya yang memang terdesak dengan jurus pertama, semakin didesak dengan tebasan yang terasa sederhana tetapi menutup banyak jalan mundurnya. Apa boleh buat, dia pun bergerak dengan lincah dengan gerakan beruntun dalam satu jurus ya Ken Perhong, bertarung malam dari delapan penjuru bertarung. Benar, jurus yang mempunyai banyak gerak aneh itu mampu menawarkan posisi Butek Sungong yang berbahaya, tetapi tetap saja dalam posisi terdesak, dan kesulitan untuk balas menyerang. Dia harus bergerak sampai enam lingkaran dan enam gerakan secara beruntun baru dapat lolos dari tebasan ringan Sialan In. Tetapi, jurus serangan Sialan In yang berikut sudah menyusul datang, jurus Hutkong Boh Chiao, sinar Buddha memancar luas, yang sekali ini berasal dari ilmu Kim Kong Chie. Sejumlah serangan mencicip mengejar posisi Butek Sungong yang kembali tunggang langgang menyelamatkan diri sehingga berturut-turut harus memainkan dua buah jurus dalam sepuluh gerakan beruntun, jurus Sin Hoan Putie, berputar-putar tidak berhenti, disusul dengan jurus Cheng Choui Bo Anta, meniuk peringan memukul pelan. Jurus terakhir seperti dia sedang mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya Ko Aiji dan Sialan In memang sudah menduganya. Karena mereka sedang menguji sekaligus mempertaruhkan dua ilmu perguruan dalam tarung yang memang sudah mereka rancang bersama. Nampak jelas, meskipun Butek Sungong tergopoh dan terus terserang, tetapi dia sebenarnya sudah paham dan tahu kisah dan jalannya akan seperti apa. Maka, begitu Butek Sungong selesai menerima tiga serangan jurus pusaka dari Sialan In, dia kini berdiri tenang dengan wajah penuh rasa percaya diri. Dia tahu dan paham apa yang akan segera terjadi, dan dia sudah menyiapkan dirinya guna menghadapinya. Dia tahu bahwa Sialan In kelihatannya mengerti dan juga Yap Jeng Chie tahu dan paham apa yang akan terjadi. Karena mereka semua sudah lama memproyeksikan apa yang akan terjadi dalam waktu yang amat singkat. Dan karena itu, kini mereka berempat, bukan hanya Sialan In dan Butek Sungong, tetapi juga Yap Jeng Chie dan Ko Aiji yang ikut merancang apa yang akan terjadi selanjutnya nampak tegang. Sebuah pertarungan antara perguruan yang menjejak dan membekas dalam pertikaian dan konflik besar rimba persilatan Tionggoan selama beberapa puluh tahun terakhir. Dan, apa yang mereka rancang dan ciptakan sudah akan segera terwujud di arena. Pertarungan antara ciptaan-ciptaan terakhir yang membutuhkan waktu lama dan juga panjang dalam Mencipta dan melatihnya Yang dihiasi tarung panjang dalam kurun waktu 30 atau 40 tahun sejak pekut Lojin menampilkan keberingasannya dan mengorbankan banyak orang Ilmu atau jurus Sam Leong Toh Chu, tiga naga berebut mustika Itulah yang kini akan dilepaskan oleh Sialan In dan sudah membukanya, menyusul serangan jurus ketiga yang masih mampu ditahan oleh Butek Sungong Jurus terakhir yang kini dia lepas adalah jurus gabungan ketiga jurus yang baru saja dia mainkan dan mampu membuat Butek Sungong kerepotan dan harus memeras pikiran dan juga tenaga untuk bisa menahannya Jurus gabungan ini memiliki selipan baru yang diluar sangkaan lawan Tetapi Yap Jeng Chie dan Butek Sungong memang sudah memiliki persiapan Persiapan untuk menghadapi pertarungan babakan terakhir ini Di mana semua yang mereka ciptakan dan latih akan dibenturkan sebentar lagi Dan mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena kini sudah dimulai Gerakan Sialan In boleh dibilang cepat tetapi pelan Pelan tetapi juga cepat, karena lengannya memainkan dua atau malah tiga gerakan menyerang yang luar biasa Setidaknya ada totokan lengan kiri dengan memanfaatkan kemampuan Tem Chi Sintong Dan kemudian pada lengan kanan dengan tusukan Kim Kong Chi Ye Belum lagi pukulan lengan menyusul yang memuat Kekuatan dan keistimewaan ilmu Tai Lo Kim Kong Sin Chiang Ilmu ini sesungguhnya merupakan gubahan Bu In Shin Leong Yang kemudian direalisasikan dan disusun kembali oleh Ko Ai Ji Dan diwariskan juga kepada Sialan In Maklum, mereka berdua memang sesungguhnya memiliki ikatan dan hubungan perguruan yang terkait dengan Sialim Sia Tetapi, sekali ini Bu Tek Seng Wong tidak lagi lari untuk menghindar Karena dia justru sudah bersiap dengan ilmu baru Ilmu yang sengaja diciptakan untuk memunahkan serangan Sialan In Itulah ilmu Kong Hang Seng Si, tiga jurus angin ribut Dan itulah ilmu pukulan yang sengaja diciptakan Yap Cheng Chi Ye Untuk menawarkan dan ataupun guna menaklukan jurus mucijat Yang dahulu digunakan oleh Bu In Shin Leong untuk menaklukan perkut lojin Termasuk ilmu yang sedang dimainkan Sialan In barusan Meski sesungguhnya hanya ada dalam rekaan Yap Cheng Chi Ye Ilmu yang disempurnakan dari jurus-jurus yang menyebabkan kekalahan perkut lojin dahulu Kekalahan yang sekaligus juga menggagalkan proyek ambisius Yap Cheng Chi Ye Sebagai guru dari perkut lojin yang memang ingin disembah sebagai seorang dewa atau malaikat rimba persilatan Memang, ambisi seorang Yap Cheng Chi Ye pada puluhan tahun silam dengan boneka berupa muridnya, perkut lojin Lebih dari sekedar pemimpin seperti Tek Ui Sinkai yang adalah BNGCU Atau dahulu ada seorang bengcu pendahulu Tek Ui Sinkai Tidak, sama sekali bukan hanya itu Yap Cheng Chi Ye ingin ditakuti, disembah dan dipandang serta diperlakukan seperti seorang dewa yang perkataannya dituruti Juga ditakuti, disembah semua orang dan apa yang dikatakannya wajib untuk dilakukan Itulah ambisinya yang memang amat liar Dan ilmu serta jurus yang diperas dan disempurnakan berdasarkan skema yang dirancang Bu In Sin Leong dahulu Dan ditandingi oleh jurus antinya ciptaan Yap Cheng Chi Ye sesuai kisah muridnya yang dikalahkan dahulu Dan luar biasa, tokoh-tokoh sekelas Tek Ui Sinkai sendiri pun sampai tidak mampu mengikuti apa yang terjadi Karena kedua tokoh yang bertarung sudah berada di balik tabir pekat yang menghalangi metu siapapun Ko Eiji dan Yap Cheng Chi Ye jelas masih mampu untuk melihat apa yang sedang terjadi Pertarungan lengan kosong antara Sialan In melawan Butek Sengong yang nampak lambat tetapi kedua lengan mereka sama berpijar Tanda pengerahan tenaga yang mahadasyat dan lontaran pukulan yang membahayakan nyawa masing-masing petarung Totokan dan tebasan bertebaran dan kekuatan keduanya saling bentur dengan hebatnya Tetapi setelah beberapa menit mereka adu jurus dan ilmu, tidak ada yang mampu keluar sebagai pemenang Padahal, mereka kelihatannya sama sudah mengerahkan kekuatan pada puncaknya Semua terjangan, totokan, tusukan dan juga kibasan lengan Sialan In mampu diantisipasi dan bahkan dipunahkan oleh Butek Sengong Bahkan, sebuah jurus pemunah yang kelihatannya dirancang sedemikian rupa untuk mengalahkan jurus pamungkas dari Bu In Sin Leong itu Baru muncul pada tiga gerakan terakhir Hal itu awalnya tidak terasa dan tidak terlihat oleh Sialan In yang sebenarnya juga sudah mempersiapkan diri bersama dengan Ko Aiji untuk mengantisipasi kemungkinan itu Dan sekali lagi, ketajaman metu dan intuisi seorang Ko Aiji teruji Pada tiga gerakan terakhir, muncul selipan jurus Giyok Tiang Henpo, pentung kemala menembus sombak, yang mampu mendorong bahkan menyentuh meski tidaklah berat dan tidak melukai Sialan In, karena memang gerakan ketiga sudah kehabisan daya Iwakang menyerang Tetapi, meskipun begitu Yap Jeng Chie cukup senang, karena dia berpikir kelak akan memperbaharui dan memenuhi gerakan terakhir itu dengan tenaga penuh Untuk saat itu, dia melihat bahwa Butek Sengong masih belum sanggup memainkan ketiga jurus isipan sebagai pemusnah, dan penentu kemenangan atas ilmu lawan Kondisi ini membuat baik Yap Jeng Chie maupun Butek Sengong menjadi optimist, sementara Hong Yan dan Tio Lian Chu serta Siao Hang terlihat amat tegang dan menarik nafas panjang Nyaris saja begitu dalam hati mereka Hanya Ko Aiji yang terlihat masih tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh He Pesu terakhir itu Dan kini, Sialan In menawarkan serangan lawan dengan pembukaan ilmu kedua yang dilatihnya dengan Ko Aiji Dan ini adalah ilmu Lihud Jiu Toh Chu, tangan Buddha bergerak merebut mustika, sebuah ilmu yang sengaja diproyeksikan untuk mestinya menahan ketiga serangan sisipan tadi Tetapi, Ko Aiji maklum dan paham bahwa lawan pasti memiliki ilmu penawar yang lain dan sudah memproyeksikan seperti juga dia melakukannya Maka, tanpa ragu, Sialan In memainkan ilmu ini, yang langsung merontokkan semua gerakan Butek Sengong dan bahkan sudah memaksa tokoh itu melambung ke belakang Namun dengan gerakan khas sudah pula langsung melenting maju lagi dan kini dengan sudah dengan ilmu pukulan Hawi Leong Chiang, tangan naga terbang Nah gerakan merekap pun terlihat saling tindas dan saling libas, seperti saling tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikerjakan lawan dalam rangka memenangkan pertarungan Sialan In memang dalam posisi rumit karena sesungguhnya ilmu lawan memang diciptakan khusus untuk menindih semua jurus dan gerakannya Tetapi, dia sendiri sudah disiapkan oleh Ko Aiji untuk menyambut kondisi dan keadaan tersebut Itulah sebabnya dia tidak menjadi gelisah, tetapi tetap saja menyambut serangan lawan dan kini memainkan jurus selipan yang sengaja diciptakan Ko Aiji Untungnya, meski belum lama dialatih, tetapi basis dan dasar ilmu Siaw Lim Siaw di tangannya terhitung sudah matang dan dipuncak kehebatannya Selain itu, skenario yang kini dia sedang hadapi, sudah dialatih dengan baik dan serius dan datang dengan jurus hut Jiu Ken Leong Bebo Siaw, tangan Buddha menebas naga memancar luas Sesuai dengan persiapan dan skenario yang beberapa kali disimulasikan oleh Ko Aiji kepadanya selama beberapa hari ini Di lain pihak, karena merasa semua gerakan menerjang Sialan In dapatlah dia patahkan, Butek Sengong sudah semakin percaya diri dan amat optimis Terlebih karena dia melihat sekali lagi, bahwa apa yang dilakukan Sialan In terasa mudah dialawan dan sesuai dengan rancangan jurus yang diberikan Suhunya sehingga dia tahu bagaimana melawannya Setelah memunahkan semua serangan Sialan In, dia pun sudah merasa menang dan tiba-tiba memekik kencang Posisi terdesak Sialan In yang masih terus bergerak, membuat Butek Sengong tidak ragu memainkan tinju terbangnya secara optimal Dan pada saat itulah dia memukul Sialan In tanpa ragu sebanyak tiga kali Dua buah pukulan hebat yang sulit dihilangkan, tetapi seperti biasa, dalam gerak yang nyaris mustahil, masih juga sempat dan mampu dihilangkan Sialan In Tetapi langkahnya memang sudah diduga oleh Butek Sengong sehingga dia kembali menyiapkan serangan yang lain Kembali lima buah serangan tinju terbang menerjang datang, dan Sialan In pada saat itu merasa tepat memainkan jurusan dalannya Tetapi, sebagai kamuflase, dia melakukannya sambil tetap mengelah ke belakang seolah-olah sedang mengalami kesulitan Saat itu, keduanya seperti mengetahui tetapi tidak mengatakan, tetapi, keduanya sama berusaha dan berharap agar lawan belum mengantisipasi secara baik, sehingga memberi mereka peluang menang Saat itu, Sialan In tiba-tiba bergerak cepat dan mujijat sehingga dua buah terjangan tinju lawan mampu dia lakan Sementara, sebuah pukulan lain dia tangkis, tetapi dua buah pukulan beruntun tepat mengenai perut dan juga dadanya Pukulan yang diterima Sialan In telak dan memang penuh kekuatan tenaga pendorong lawan Tetapi, pada saat bersamaan, Sialan In yang sudah mengantisipasinya segera melepas kedua serangan berupa totokan maut yang amat berbahaya bagi lawan dan juga tepat mengenai dadah serta juga ulu hati Butek Sungong Nyaris tidak ada yang sempat menyaksikan bagaimana kedua totokan Sialan In masuk dengan telak Kecuali tentu saja dua orang tokoh utama yang memang menciptakan adegan yang baru saja terjadi dan diperankan Dua orang yang baru saja saling memasukkan pukulan dan totokan ke lawan mereka Kedua orang yang tahu, siapa lagi jika bukan Ko Aiji dan juga Yap Jeng Chie yang menatap dengan mata penuh gairah Dua buah pukulan telak mengenai tubuh Sialan In, dan dua buah totokan berat juga menerpa tubuh Butek Sungong Keduanya, Sialan In dan Butek Sungong samat terdorong dan terluka, bahkan Sialan In tubuhnya terlempar ke belakang dan dari mulutnya mengalir darah segar Menilik keadaannya, Sialan In mengalami luka dalam yang jauh lebih parah ketimbang Tiolian Cu beberapa waktu yang lalu, tidak salah lagi Dan karena itu, Tiolian Cu sudah dengan sebat bergerak dan sudah tahu apa yang harus segera dialakukan Memasukkan tetes air pusaka yang juga tadi oleh Sialan In diminumkan kepadanya saat terluka Dan setelah itu, Sialan In sudah tenggelam dalam samadi, karena memang pukulan yang diterimanya bukan pukulan biasa, tetapi pukulan mujijat yang mampu merobohkan gunung Tetapi, mengapa pula Sialan In mampu selamat? Sementara itu, kakek tua Yap Jeng Chie memeriksa keadaan Butek Sungong, dan beberapa saat kemudian kepalanya menggeleng dan matanya mengabur Sedih tentu saja Karena cepat dia sadar dan tahu, jika tidak ada lagi harapan bagi seorang Butek Sungong setelah terkena totokan mujijat dari Sialan In Benar, dia memang tidak terluka sangat parah di fisiknya dari luar dibandingkan Sialan In, tapi ilmu silatnya praktis musnah dan punah Apa pasal karena urat dan otot serta tulang-tulang penyanggah untuk berlatih ilmu silat sudah putus, dan remuk tulang utama untuk menampung madah tubuh memperkuati Weokang? Totokan Sialan In memang tidak melukai tubuh bagian dalam Butek Sungong, tetapi merusak dan melukai bagian-bagian vital yang menyanggah seorang pesilat Dengan care apapun Butek Sungong tidak memudihindarkan dari kehilangan kemampuannya untuk bersilat, ilmu Weokangnya Sudah buyar total dan tak mampu dikumpulkan kembali Beberapa saat kemudian Butek Sungong sudah mencoba untuk duduk namun kondisinya sangat lemah dan nampak tak bertenaga Karena itu dia akhirnya duduk dan berkata dengan suara lemah Suhu, maafkan, tecu gagal suaranya terdengar lirih, persis Suara orang atau manusia yang tidak pernah belajar ilmu silat HMMM, aku tahu, aku tahu, engkau sudah mencoba dan masih gagal seperti juga Toa Suhengmu dahulu hanya itu dan Hanya dengusan yang diperdengarkan tokoh bernama Yap Jeng Chie itu Dan jawaban itu memperjelas banyak hal dalam benak Koai Ji, sehingga dia tidak merasa perlu lagi untuk menjawab Tokoh itu, kakek Yap Jeng Chie, memandang Sialan In sekejap, sepertinya penasaran dan kaget Tapi kemudian dia menarik nafas panjang dan berkata dengan nada berat sambil memandang penasaran ke arah Koai Ji Mestinya nona itu sudah tewas, engkau tentu mengenakannya sesuatu hingga dia masih sanggup bernafas dan selamat Apakah engkau keberatan menyebutkan benda apa yang mampu membuatnya tetap bernafas dan selamat setelah menerima dua pukulan berat dari Senji? HMM, baguslah jika memang engkau tahu Benda pusaka apa itu, tidaklah perlu engkau ketahui Tetapi gunanya pusaka itu memang mengurangi dan menahan efek pukulan penuh iwakang dari pihak lawan jawab Koai Ji atas keheranan Yap Jeng Chie melihat Sialan In selamat Dan mendengar jawaban Koai Ji yang meski tidak menyebut benda pusaka apa itu Karena dia sendiri dapat menebak jenis ular apa yang kulitnya memiliki kemujijatan menahan tenaga serangan lawan Selain itu, dia juga tahu ada dua macam pusaka yang sudah raib yang memiliki kemampuhan seperti kaos pusaka yang dikenakan Sialan In Pekerjaan busuk yang kalian lakukan sudah teramat banyak, dan Butek Sengong sekarang sudah mendapatkan ganjarannya yang adil tepat Tapi, tokoh yang paling bertanggung jawab harus segera menerima akibat dari semua kekiseruhan yang sudah berlangsung puluhan tahun Agar kejadian ini tidak berulang lagi, maka apa boleh buat Mau tidak mau biang bencana yang berulang ini haruslah kulenyapkan sekarang juga Harap Yaplochiam Pue menyiapkan diri, berkata Koai Ji sebelum kakek Yap Jeng Chie kembali berkata Saat itu, suasana sudah mulai menjadi lebih terang, karena memang pagi sudah datang ditandai dengan merekahnya sinar mentari Pada saat itu, arna pertarungan sudah kembali Dikelilingi oleh banyak orang, dan yang khususnya dari pihak para pendekar tentu saja Mereka sudah pada bangun dan kini mendekati arna di mana tokoh besar bernama Yap Jeng Chie kakek tua yang amat sakti itu kini tinggal berdiri sendirian Kawan-kawannya sudah pada keok, terakhir yang kalah adalah Butek Sengong sendiri yang dikalahkan Sielan In yang juga terluka berat Meskipun mereka melihat keadaannya lebih banyak selamatnya daripada celakanya Tetapi, dengan tinggal sendiri Yap Jeng Chie sementara tokoh-tokoh pendekar masih tetap lengkap, maka kemenangan sudah bisa ditetapkan Murid kakek Yap Jeng Chie itu, demikian ternyata status Butek Sengong yang selama ini melakukan teror di Tionggoan, sudah terduduk dengan kekuatan yang sudah sirna Dia sekarang kembali menjadi manusia biasa tanpa kesaktian apapun, bahkan kini tubuhnya terlihat menggigil kedinginan karena memang keadaan di bawah tebing selalu agak dingin dan selain itu, juga selalu lembab Tetapi, karena keadaannya yang mengenaskan itu, kehilangan ilmu silat dan iwakang dan sampai menggigil, orang-orang memandanginya dengan sinis dan murka Bahkan, ketika terang semakin menguak situasi sekitar Arna, orang kemudian melihat dan juga mengenali Butek Sengong sebagai Cok Seng Terutama karena wajahnya kini tidak lagi Mengenakan topeng sebagai Butek Sengong, hanya jubahnya saja yang menandakan siapa dia Fakta itu sudah sesungguhnya sudah diketahui oleh Ko Aiji sejak beberapa hari yang lalu Sementara itu, Sialan In sudah mengundurkan diri dari Arna dan ditemani oleh Tio Lian Chu Lukanya memang cukup berbahaya, mestinya malah sangat berbahaya dan tanpa kaos pusaka pemberian Ko Aiji, bisa dipastikan dia sudah tewas terpukul musuh Karena memang berat luka dalam Sialan In, oleh karenanya Tio Lian Chu selalu menemani dia dan menjaga serta mengontrol keadaannya Tetapi, meski lukanya berat dan membahayakan, setelah minum air pusaka dari Gucci Perak, kondisinya sudah stabil, tetapi masih membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya seperti sedia kalah Dengan mundurnya Sialan In, maka Arna kembali kosong, tetapi ada Ko Aiji dan Yap Jeng Chi di sana yang kelihatannya akan segera bertarung untuk menentukan nasib kakek Yap Jeng Chi Yap Loh Chiam Pue, ternyata engkau yang berada di balik semua kekiseruhan rimba persilatan sejak pekut lojin puluhan tahun silam Dan bukannya bertobat setelah murid utamamu dikalahkan oleh suhu, engkau malah kembali munculkan diri dan menjadikan muridmu yang lain sebagai boneka seperti dahulu dialami secara Mengenaskan oleh media yang pekut lojin Seperti murid utamamu yang engkau jadikan boneka untuk semua tindakan dan perbuatan kejahatan, demikian juga Chi Okseng engkau jadikan boneka atas semua kejahatanmu, sungguh memuakan Dan engkau begitu sadis dan dingin, tidak peduli dengan rantusan nyawa yang jadi korban dari kebiadaban yang kalian rancang dan kerjakan itu terdengar Ko Aiji sudah berbicara dan membuka Semua aib yang dirancang dilakukan kakek Yap Jeng Chi sejak puluhan tahun silam itu Hahaha, sayang sekali Bu In Sin Leong itu bersembunyi setelah mengalahkan murid kepalaku Padahal, jika dia bersedia bertarung denganku, belum tentu dia akan menang melawanku, seperti juga pertarungan yang baru saja engkau saksikan sendiri Bagaimana gadis itu kalah melawan muridku, hahaha Yap Jeng Chie tertawa terbahak-bahak senang dengan apa yang terjadi, dan menganggap bahwa Sialan In kalah dan karena itu, tentunya Bu In Sin Leong juga pastilah kalah jika sampai menghadapinya Mendengar perkataan Yap Jeng Chie, Ko Aiji dan juga beberapa saudara seperguruannya, Tek Ui Sin Kai dan juga Cu Ying Lun menjadi murka dan marah bukan main Kakek tua, engkau mungkin sudah pikun dan lupa bahwa Sia Suci baru berusia 22 tahun, sementara murid yang engkau banggakan, sudah berlatih lebih dahulu, mungkin bahkan Lebih dari 30 tahun serta masih juga kalah dan kehilangan kepandainya Berarti, seandainya engkau bertemu Suhu dahulu itu, maka nasibmu tidak akan berbeda dengan murid-muridmu yang engkau jadikan boneka melakukan kejahatanmu Tapi, engkau perlu tahu saat ini, bahwa tidak perlu Suhu yang turun tangan, cukup aku sebagai murid terakhirnya yang akan maju dan menghukum niat busukmu itu Menghukum seorang manusia ambisius yang bahkan sampai hatinya mengorbankan murid-muridnya untuk ambisi-ambisi jahatmu Sengaja sebelum kedua kakak seperguruannya bicara, Ko Aiji sudah angkat bicara terlebih dahulu Dia khawatir jangan sampai ada salah satu dari saudara seperguruannya yang maju melawan dan menyerang kakek itu mendahuluinya Sebab jika hal tersebut benar terjadi, maka akan sangat berbahaya Ko Aiji paham betul bahwa kakek tua ini memang sangat berbahaya HMM, masih belum masuk dalam hitunganku kemampuan Bu In Sing Leong Apalagi hanya murid bungsunya yang masih bau pupuk sepertimu, jenge kakek Yap Jeng Cie singkat dan ringkas Saking tidak masuk hitungan, engkau harus bersembunyi puluhan tahun mencari ilmu dan jurus pemunah Atas gabungan tiga jurus istimewa suhu yang membuat perkut lojin kalah Engkau butuh puluhan tahun memunahkannya tanpa engkau tahu bahwa suhu sudah menciptakan 4-5 lapis yang lain dari ilmu yang engkau carikan pemunah atau tandingannya HMM, sungguh kasihan engkau orang tua, dan sungguh tak tahu melihat dan menilai utara dan selatan Sebaiknya engkau belajar lebih serius lagi agar layak melawanku nanti Tajam dan menyengat kata-kata Ko Aiji Meski sebenarnya sebagian dari perkataannya masih belum dapat dia buktikan Tetapi, kalimat-kalimatnya tersebut entah bagaimana diiakan dan diakini benar seperti itu oleh kedua suhengnya Dan bagi mereka perkataan Ko Aiji adalah fakta dan memang demikian adanya HMM, kata-katamu mana dapat dipercaya? Buktinya, engkau terluka melawanku kakek tua, padahal engkau masih dibantu oleh sahabat penyihirmu itu Jika tanpa bantuannya, engkau sudah modar kemarin itu kakek tua Dan jika bukan karena permohonan ampun dari sutemu Maka engkau sudah tidak bisa berdiri tegak hari ini Sudah begitu, engkau masih berani mati mau bertarung melawan suhu Bagaikan anai-anai bermimpi untuk menerjang api Sungguh tidak tahu diri Sungguh tajam dan busuk mulutmu itu Tapi apakah engkau dapat membuktikan kata-kata dan kalimatmu yang manis itu? Masih belum puaskah engkau yang nyaris kehabisan nafas dan kalah Serta terluka melawanku beberapa hari lewat Dan hanya karena bantuan si penyihir itu Maka dapatlah engkau menandingi dan melukaiku Sekarang engkau bertanya apakah dapatku buktikan? Tidak sanggupkah dengan hati nuranimu menjawab pertanyaan itu Kakek tua atau engkau perlu ku gebuk ulang? Banyak bicara tidak ada gunanya Sebaiknya kita tentukan di arna pertarungan biar banyak orang menyaksikannya Kemarin itu, juga banyak orang saksinya Hahaha Memalukan, pancing kuai ji terus-menerus agar emosi si kakek bangkit Kemarin boleh berbeda Tetapi hari ini akan ku buktikan kemampuanku untuk dapat memukul dan mengalahkanmu Bahkanmu anak muda bermulut tajam Mudah-mudahan, tetapi melihat hanya sebegitu saja kemampuan muridmu Maka bisa ku tebak engkau tidak akan Dapat berbuat banyak atas diriku Sebaiknya kata-katamu ditarik dan mohon maaf sudah keliru kakek tua Banyak bacot, mari kita buktikan Jika sudah tak sabar menerima gebukanku Mari silahkan maju kakek tua Hilang dan habis sudah rasa hormat kuai ji atas kakek tua yang maha kejam Dan tidak punya rasa kasih kepada murid-muridnya sekalipun Kakek tua itu pada akhirnya memang bergerak Sementara kuai ji sudah memberi isyarat kepada semua kawan-kawannya agar menjauhi arna pertarungan Bukan apa-apa, dia sudah memperkirakan pertarungannya melawan kakek tua ini dapat dipastikan bakalan berlangsung ketat dan seru Bukan ketat dan serunya yang dia khawatirkan Tetapi lontaran kekuatan mujijat yang bahkan melebih tarung antara Sialanin melawan Butek Sengong yang baru saja berakhir Karena itu dapat dimengerti jika kemudian arna pertarungan mestilah lebih luas dan lebar Menjaga agar tenaga iwakang yang liar terlontar kemana-mana tidak melukai orang Dan tentu saja kawan-kawan dekat kuai ji sudah pada mengerti dengan maksud dan isyarat kuai ji Mereka pun ada yang menghilang mengamankan titik-titik penting Namun ada yang tetap berada di sekitar arna guna menjaga hal-hal yang tidak mereka inginkan bersama Dan ditonton semua orang yang berada di lembah itu, kecuali mereka yang sudah pada terluka dan sedang menjaga titik penting Sehingga melihat dari kejauhan, maka pertempuran pun terakhir itu pun dimulai Yap Jeng Chie melawan KUYJI Sebuah tarung antargenerasi, maklum karena Yap Jeng Chie berusia lebih 100 tahun Sementara KUYJI baru berusia 20 tahunan Jarak usia yang demikian jauh dan lebar tentu ajar disebut pertarungan antargenerasi Tetapi, pertarungan itu tidaklah seperti yang diharapkan banyak orang Yap Jeng Chie memang bergerak, tetapi hanya bergerak hingga jarak tertentu dari posisi dan keberadaan KUYJI Dalam jarak 10 meteran belaka, karena KUYJI juga bergerak ke tengah harna, keduanya kemudian berdiam diri Dalam diam mereka berdua mencoba saling mengintimidasi dan melakukan perang mental Meskipun masing-masing sadar efeknya tidaklah akan besar karena masing-masing sudah kenal kemampuan Berbeda dengan ketegangan yang muncul di arna pertarungan, sesungguhnya, suasana pagi itu amatlah indahnya Berhubung pantulan sinar matahari sudah pada masuk hingga ke lembah itu Berbeda dengan sehari sebelumnya, tidak ada sinar mentari di pagi hari karena tertutup kabut tebal Sementara pagi itu justru pantulan sinar matahari membuat suasana menjadi cukup terang Dan hebatnya ada kilauan pelangi yang sangat indah di atas air terjun Sementara warna-warni dalam lembah juga entah bagaimana menjadi agak ramai dan semarak Maklum, pantulan sinar matahari berbaur dan juga menyatu dengan pantulan cahaya sejumlah benda yang berada di lembah itu Jika digambarkan, suasana dan pencahayaan di lembah sungguh sangat indah, sungguh amat menawan panorama yang tersajikan Hal yang sekali lagi, justru bertolak belakang dengan aroma pertarungan yang sampai membawa suasana yang sangat menegangkan Hanya sayangnya, tidak ada yang memperhatikan panorama dan warna-warni yang tersaji secara alamiah pada pagi itu Karena semua perhatian terpusat ke arna dan menciptakan ketegangan yang sangat menyesakan itu Berbeda dengan nuansa alam yang indah, maka di tengah arna adalah sumber ketegangan yang membuat tiada satu orang pun yang peduli dengan keindahan dalam lembah tersebut Tetapi, begitu pun, belum ada satu pun gerakan yang memicu pertarungan Keadaan itu semakin menyesakan dada semua yang berada di sekitar arna, mereka mesti menunggu dalam ketegangan Maklum karena yang terjadi adalah, Ko Aiji sedang adu kekuatan mental dalam senyap dengan Yap Jeng Chie Keduanya sedang mengerahkan puncak kekuatan dan saling ukur, dan sebenarnya juga sedang bertarung dengan kerok yang berbeda Benar tidak ada gerakan yang terlihat dari mereka, tetapi segenap tenaga dalam keduanya sudah beredar dan pada puncaknya dikerahkan Sehingga meski tak tertangkap matel biasa, pantulan cahaya berpijar beda warna dari butuh mereka mulai nampak Bukan hanya itu, perlahan benda-benda ringan di seputar tubuh Yap Jeng Chie mulai terangkap dan tidak lama kemudian berputar perlahan mengelilingi tubuhnya Sementara Ko Aiji juga melakukan hal yang kurang lebih sama Tidak lama, tubuh keduanya sudah dikelilingi oleh benda-benda ringan, dedaunan ataupun rumput yang tadinya berserakan sekitar tubuh mereka Kini bagaikan mainan anak kecil terbang berputaran mengelilingi tubuh mereka Namun, benda-benda itu tidak berputar dalam kecepatan tinggi, tapi dalam kecepatan yang kelihatannya mereka sengaja atur sesuai kehendak hati Kondisi itu saja sudah menggambarkan dan menyentak perasaan banyak orang Karena, hanya satu atau dua orang dari antara rombongan yang sedang menonton dan menyaksikan ketegangan itu yang akan sanggup melakukannya, itu pun dengan Tingkat kesulitan yang sangat tinggi Karena dibutuhkan iwakang dan keteguhan hati yang sangat tinggi, sempurna, untuk bisa melakukannya Melakukannya dalam kecepatan tinggi malah lebih mudah dibandingkan membuat benda-benda ringan terbang mengelilingi tubuh dengan kecepatan yang lamban Pameran kekuatan tenaga dalam dan penguasaan tenaga dalam sempurna yang benar-benar membuat orang takjub dan takluk terhadap kedua manusia yang berada di tengah arna itu Banyak orang menahan nafas saking tegangnya dan saking takjutnya dengan satu pemandangan yang amat jarang muncul di dunia persilatan Cukup lama mereka adu mental dan adu nyali seperti itu, sampai kemudian secara bersamaan mereka membentak Hai it, hai it Dan secara tiba-tiba semua benda ringan yang tadinya berputar lamban mengelilingi tubuh mereka, sama pada bergerak cepat bagaikan peluru Secara serentak semua benda melayang itu mendadak bergerak cepat dan dalam kecepatan tinggi menuju lawan Jika digambarkan memang luar biasa, benda-benda tersebut dapat terbang dalam kecepatan tinggi dan mengancam lawan yang berada dalam jarak 10 meteran terpisah Dan tidak Lama kemudian, terdengar benturan luar biasa di tengah udara ketika terjadi pertemuan benda-benda ringan tadi Tar, 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 tar Ada puluhan kali terdengar benturan tersebut terjadi, dan selepas benturan itu terjadi maka terjadi pula perubahan antara kedua tokoh di arna itu Kedua lengan masing-masing terlihat bekerja, tubuh mereka masih terpisah 10 meteran, tetapi kelihatan jelas bila mereka mulai bertarung Lengan keduanya bergerak, sesekali menuding, sesekali menangkis, sesekali mengibas dan sesekali bergerak seperti sedang mengurai sesuatu Hanya sedikit orang belaka yang tahu bahwa mereka sedang adu kekuatan tenaga dalam lewat serangan jarak jauh, dan mereka menggunakan ilmu serangan jarak jauh Jika serangan itu mengenai tubuh lawan, maka tidak akan ada harapan hidup, jika kekuatan yang menahan tidak memadai Pertarungan mereka sekali ini, kelihatannya adalah pertarungan yang mengandalkan kematangan dan sempurnanya kemampuan ilmu tenaga dalam Dari segi umur dan pengalaman, kelihatannya Yap Jeng Chie sudah memahami jika keunggulannya adalah dalam kematangan tenaga dalam Meskipun Iwakang Khoai Ji sudah sangat hebat, tetapi mana bisa menandinginya yang sudah belajar lebih dari 80 Tahun sementara Khoai Ji, jika sejak lahir pun berlatih, paling banter punya latihan 20 tahunan Karena itu, memang tidaklah bisa mereka diperbandingkan Dan sangat wajar jika Yap Jeng Chie berpikiran, mana bisa dia menandingiku dalam hal tenaga Iwakang Itu kira-kira yang berada di dalam pikiran Yap Jeng Chie Dia hanya tidak tahu, bahwa Khoai Ji secara alamiah dan mujijat beroleh kekuatan Iwakang yang sangat aneh Hadiah dua orang datuk ilmu silat pada saat itu yang kemudian bertumbuh selama 10 tahun lebih dalam tubuhnya oleh sebuah obat pusaka racikan buteh wasiu Dan untuk proses lebih jauh dalam meluruhkannya dan menyatukannya dengan tubuhnya, dia berlatih dua ilmu Buddha yang langsung dari pewaris Iwakang mujijat itu Kedua Iwakang itu adalah Iwakang-Iwakang pilihan, yang tidak sembarang orang mampu menguasai dan mewarisinya dalam siklus 200 tahunan di kuil Siau Lim Sie Juga di aliran ilmu Buddha Tiantok Tetapi, memutus tabu dan larangan itu, secara kebetulan Khoai Ji belajar dua Iwakang utama itu Yakni Pou Tei Epewe Eapsian Sinkang yang justru biasanya berkembang di aliran kaum Buddha Tiantok Dan Iwakang-Iwakang-Touap Panyuh Yankang yang berkembang di daerah Tionggoan, tepatnya Gunung Siong San, kuil Siau Lim Sie Untuk memperkuat tubuhnya, dia dilatih Iwakang-Pou Tei Epewe Eapsian Sinkang oleh buteh wasiu Tetapi untuk dapat membaurkan dalam tubuhnya, dia berlatih Toap Panyuh Yankang dari suhunya yang lain, Bu Ainsin Leong Keduanya, baik Buteh wasiu maupun Bu Ainsin Leong adalah tokoh-tokoh berbakat dari aliran Buddha berbeda Yakni dari daerah Tiantok dan Tionggoan, tetapi keduanya sama berbelas kasih terhadap Khoai Ji Keduanya mampu melihat dan memprediksi bahwa bocah dengan peruntungan aneh ini, bakal menjadi seniman ilmu silat pada zamannya Maka, meski berusia muda, tetapi aliran Iwakang dan kekuatan Iwakang Khoai Ji justru sangat jauh melampaui usia fisiknya yang masih muda itu Bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga bahkan dalam hal kesempurnaan Iwakangnya, sungguh di luar sangkaan banyak orang, bahkan juga jauh di luar dugaan dan sangkaan Khoai Ji pribadi Terlebih Iwakang itu terus bertumbuh, bertambah kuat, dan bahkan sudah sanggup dia tangani, endapkan, kuatkan dan menyatu dengan tubuhnya Ditambah dengan pengetahuannya akan rahasia gerakan manusia, jalan darah manusia, maka dengan mudah dia mampu menciptakan banyak ilmu dan jurus-jurus yang baru Seperti juga menemukan jalan-jalan baru menyempurnakan penguasaannya atas Iwakangnya itu Sandarannya atas dua Iwakang mujijat kaum Buda sungguh merupakan anugerah baginya, sehingga dia beroleh pengetahuan bahwa Iwakang itu dapat bertumbuh tanpa batas Tergantung pada kemauan dan kemampuan serta bakat guna dapat terus memupuknya Begitulah care dan jalan hidup dan juga sejarah Khoai Ji sehingga mampu dan juga sanggup meladani Yap Jeng Chie yang merupakan datuk ilmu silat dari masa yang jauh berbeda dengan dirinya Pada saat itu, mungkin tinggal suhunya, Bu In Sin Leong yang akan mampu menandingi seorang Yap Jeng Chie Apalagi, dia pun tahu bahwa tokoh tua itu menggunakan waktu yang lama dan panjang untuk menyempurnakan dirinya agar sanggup melawan ilmu perguruannya Sayangnya, Khoai Ji justru bertumbuh dalam pengetahuan yang dalam atas ilmu perguruan Pat Bin Lin Long yang adalah dasar dan sandaran ilmu Yap Jeng Chie itu Itulah sebabnya Khoai Ji mampu lebih cepat lagi dalam membentuk dirinya dan berlatih ilmu-ilmu dan jurus-jurus mucijat yang berada di luar jangkauan pemikiran orang banyak Kemenangan Sialan In adalah salah satu contoh dari keunggulannya atas pengetahuan yang dalam atas ilmu Pat Bin Lin Long dan Siaw Lim Sye Dan kini, dia mesti dan sudah sedang dalam arna melawan pentolan terhebat perguruan Pat Bin Lin Long Pasti sebuah pertarungan sengit Khoai Ji tidak takut dan tidak kecil hati, dia terus meladani kemauan dan ajakannya Yap Jeng Chie Termasuk aduk kematangan Iwakang dan mengikuti gaya serta keruk yang diinginkan Iye Ao Jeng Chie bagi mereka bertarung Setelah mereka aduk peluru daun, dengan tidak memperoleh kepastian siapa yang lebih unggul, Yap Jeng Chie terlihat bergerak mendekati Khoai Ji Tetapi, caranya bergerak agak unik, yaitu tidak dengan berjalan ataupun terbang, tetapi dengan kedua kaki terpentang tahu-tahu bergerak mendatangi Khoai Ji Kecepatannya pun terhitung luar biasa dan membuat Khoai Ji sampai mengernyitkan kening mendapati gerak si kakek tua sekali ini rada berbeda Tetapi, tentu saja Khoai Ji tidak merasa takut, hanya sedikit heran sejenak saja dan kemudian tahu apa yang harus diakerjakan Apalagi jika bukan segera bergerak dan memapak serangan kakek tua itu Dalam waktu singkat mereka sudah tukar-menukar pukulan dengan gerakan yang membuat banyak orang yang menyaksikan pertarungan mereka menjadi pening Maklum, keduanya menggunakan ilmu langkah mujijat yang sama, meski dengan nama yang berbeda Tentu saja kakek Yap Jeng Chie lebih dalam pemahaman dan juga penguasaannya, tetapi penguasaan Khoai Ji jauh lebih bervariasi, lebih banyak dan bahkan lebih lengkap Dan itulah sebabnya mereka tetap saja berimbang Khoai Ji sanggup menghadapi serangan-serangan Yap Jeng Chie dengan care sederhana, tidak banyak bergerak, tetapi mengandalkan totokan, gerak mujijatnya dan ilmu-ilmu totokan Kim Kong Chie Bahkan masih dipadukan pula dengan Tem Chi Sintong dan sesekali dengan ilmu Ciliong Cilang Hoat Dan karena paduan itu maka dia bisa memaksa kakek Yap Jeng Chie untuk tidak keluar menyerang semau-maunya Tetapi harus juga memberi perhatian pada pertahanannya karena Khoai Ji mampu keluar menyerang dan menyengatnya dengan tidak kalah tajamnya Tidaklah berlebihan karena sesungguhnya hasanah ilmu silat dan gerak yang dikuasai Khoai Ji benar-benar bermanfaat untuk menghadapi kesempurnaan penguasaan dan pengalaman lawan yang memang jauh lebih tua itu Tetapi, berbeda dengan Rajmit Singh yang kehabisan nafas karena terangsang terus memukul, kakek Yap Jeng Chie sudah langsung bertarung pada puncak ilmu dan kehebatannya Sebab dia tahu, jika pertarungan seperti beberapa hari yang lalu berulang kembali, maka daya tahan fisiknya tidak akan mendukung Karena itu, dia tidaklah meniru Karajmit Singh dan kawan-kawannya yang lain, langsung saja dia bergerak dan menyerang dengan ilmu-ilmu pusaka dan lemuh andalannya Dan memang benar, strategi ini berhasil membuat Khoai Ji terperanjat Sehingga pada pertarungan awal, lebih banyak menunggu dan lebih banyak menghindar Tetapi, Yap Jeng Chie sadar, bahwa saat Khoai Ji menemukan keseimbangan, maka saat itulah pertarungan akan berlarut Dan bisa dipastikannya pertempuran mereka akan berlangsung menjadi sangat panjang dan berlarut-larut, hal yang tentu saja sangat tidak diinginkannya Dia sudah beranggapan dan berkesimpulan, jatuhnya Khoai Ji sama saja dengan kemenangan berada di tangannya, karena dia merasa mampu menghadapi tokoh yang lain dan mengalahkan mereka Tapi, ini persoalannya, dia tidak bisa dengan cepat mengalahkan Khoai Ji, karena Iwakang mereka pada dasarnya berbeda tipis saja, dan keampuhan Iwakang lawan muda itu sungguh mengganggunya Tidak dapat serta merta dia menguasai lawan dengan kekuatan Iwakangnya, meski dia sudah berkali-kali mencobanya sejak dua atau tiga hari silam Pertarungan yang nyaris mencelakakannya karena terbawa strategi lawan yang mampu membuat tenaga fisiknya terkuras, dan pada saat terakhir, dia juga ikut terluka parah Malah lebih parah dari lawannya yang lebih muda usia itu Hal yang tentu saja sangat memalukan Dan karena itu dia merubah strategi bertarung dengan langsung mengajak lawan bertarung pada puncak kehebatan mereka masing-masing Untuk sesaat dia merasa Senang, meski ternyata seperti dugaannya, tidaklah serta merta membawa kemenangan baginya, karena Khoai Ji hanya terdesak sesaat belaka Yang tidak dipahami Yap Jeng Chie adalah, Khoai Ji sama seperti dirinya, meski setiap saat terlihat berada di sekitar Arna, tetapi terus-menerus menggembeng diri sendiri Terutama karena karena dia sadar, untuk menghadapi Yap Jeng Chie, hanya dirinya sendiri yang mampu dan sanggup melakukannya Karena itu, Khoai Ji selalu siaga dan selalu melatih diri setiap saat, bahkan pun ketika sedang bersama dengan Suhengnya mengamati pertarungan di Arna selama dua hari terakhir Bahkan, Khoai Ji sendiri pun sudah mampu mencapai tingkat yang yang dia sendiri tidak menduga pada hari-hari terakhir ini Karena itu, meski Yap Jeng Chie berlatih secara serius sehari terakhir karena Tauda akan segera turun ke Arna, serta mempersiapkan diri dan strategi untuk bertarung dengan Khoai Ji, tetap saja dia tak mampu menang cepat Karena Khoai Ji sendiri pun sudah menyiapkan diri memasuki pertarungan akhir yang sangat menentukan ini Khoai Ji sendiri tidak merasa ragu menggunakan ilmu Chi Leong Chiu Hoat dan ilmu Tian Leong Pet Pian, karena meski ilmu itu ciptaan Pet Bin Lin Long, tetapi dia sendiri sudah melakukan banyak Sekali tambahan dan perubahan di sana-sini Boleh dibilang, di tangannya, ilmu Chi Leong Chiu Hoat dan ilmu Tian Leong Pet Pian sudah nyaris setengah bagian adalah tambahan dan ciptaannya Itulah sebabnya, dia tidak khawatir dengan lawan yang menggunakan ilmu yang sama, dan memang ada juga beberapa perubahan, tetapi tidak sedrastis perubahan dan tambahan yang sudah dia lakukan Maka, pertarungan mereka, pertarungan Yap Jeng Chie melawan Khoai Ji sesekali terlihat menggunakan ilmu yang sama, tetapi dengan varian dan juga jurus yang banyak berbeda Tetapi, khusus untuk ilmu pukulan, Khoai Ji memiliki sendiri beberapa ilmu pukulan milik perguruannya, seperti Semin Chi Yang yang beberapa kali dia gunakan untuk menahan dan untuk menyerang Yap Jeng Chie Di tangan Khoai Ji, ilmu apapun akan bisa menjadi ilmu yang berbahaya, karena dia mulai mampu meresapi sebuah teori, gerakan sesederhana apapun jika dilakukan pada saat dan momen yang tepat akan menjadi gerakan mujijat Karena prinsip ini, maka bukan sekali dua kali Khoai Ji bertahan dan menyerang dengan dua jenis ilmu yang berbeda dan berasal dari dua perguruan yang berbeda Setelah lebih kurang 30 jurus mereka bertarung dengan Khoai Ji seperti itu, tiba-tiba terdengar si kakek Yap Jeng Chie berkata Apakah engkau tidak malu menggunakan ilmu perguruanku? Hahaha, engkau sendiri sepertinya tidak percaya dengan ilmu perguruanmu Kata-kata yang tajam namun seperti tidak diindahkan oleh Khoai Ji, meskipun pada dasarnya kata-kata tersebut benar menyentak kalbu Khoai Ji Dan karena kalimat itulah maka untuk selanjutnya Khoai Ji tidak lagi menggunakan ilmu-ilmu ciptaan Pat Bin Lin Long, kecuali pada variasi jurus tambahan yang dia ciptakan Karena dia tahu, kitab rahasia gerakan manusia ternyata bukan milik Pat Bin Lin Long, tapi milik orang lain Tapi sejak kalimat Yap Jeng Chie, selanjutnya Khoai Ji mulai lebih banyak menggunakan ilmu perguruannya, termasuk juga ilmu-ilmu pusaka Siaw Lim Sia yang sudah dikuasainya dengan baik HMM, apakah engkau kira suhu hanya kebetulan mengalahkan muridmu dahulu itu bahkan engkau pun baru saja kulukai beberapa hari lalu? Apalagi kau orang tua bermimpi menantang suhu sungguh terlampau tinggi mimpimu Berkata demikian, Khoai Ji kini memutuskan tidak lagi menggunakan baik ilmunya Chi Leong Chi Hoat, Tian Leong Pat Pian dan juga Gin Kang Tian Leong Seng Tian Kecuali pada jurus-jurus tambahan yang memang merupakan jurus ciptaannya dan malah sudah setengah dari ilmu aslinya yang diciptakan oleh Pat Bin Lin Long Tapi, kini pada dasarnya Khoai Ji berhadapan dengan Yap Jeng Chie dengan semata metu mengandalkan ilmu perguruannya Dan karena lawan sudah bergerak, menyerang dengan Iwakang Tinglat Tinggi, maka mau tidak mau Khoai Ji kini mengerahkan kedua Iwakang andalannya yang justru semakin matang beberapa hari terakhir Tanpa dia sadari, kekuatan Iwakang gabungan mulai menjalari tubuhnya dan juga setiap pukulan dan tangkisannya Baik Iwakang Muji Jatau, T.E.P.W.E. Apsian Sing Kang maupun juga Toap Pan Yuhian Kang yang sudah menyatu dalam tubuhnya kini melindunginya Bahkan juga menjadi landasan dan tenaga pendorong dalam menghadapi lawan tua yang dia tahu amat hebat itu Bukan hanya itu, gerakan ginkangnya juga kini banyak menggunakan liapingsut dan dikombinasikannya dengan jurus-jurus ciptaannya yang dia sisipkan dalam ilmu ginkang Tian Liong Pet Pian Bahkan selanjutnya, setelah pertarungan malam itu, ilmu ginkang liapingsut justru disempurnakan dan menjadi lebih mujijat dengan jurus tambahan ciptaan Khoai Ji Satu lagi keuntungan Khoai Ji akibat teguran dan juga makian Yap Jeng Chie adalah Keberanian dia untuk mulai menyandarkan gaya tempurnya dengan ilmu baru yang peruntukannya memang Menghadapi perguruan Pet Bin Lin Long yang sudah tersesat Ilmu tersebut adalah ilmu Poan Leong Chiang Hoat Ilmu pukulan naga melilit, ciptaan dan pendalaman terakhir Khoai Ji dalam persiapan menghadapi Yap Jeng Chie Pada dasarnya, pukulan naga melilit diciptakannya menurut inspirasi pertempuran Gebers melawan Panglima Arcia Dan dia dirangsang oleh Li Housan, tokoh mujijat asal Hong Sim Kaipang untuk mencerna sesuatu dari pertarungan seru itu Tapi, ternyata, mereka berdua secara ajaib menemukan sebuah formula yang sebenarnya bagi Li Housan sendiri baru merupakan teori dan falsafah ilmu silat yang masih mentah Tetapi, Li Housan sendiri sudah lama memahaminya tetapi masih belum sampai pada menemukan care untuk merealisasikan dan merumuskannya sebagai satu ilmu atau prinsip dasar ilmu silat Percakapan Li Housan dengan Khoai Ji, tanpa dia sangka, justru membuka pikirannya atas falsafah dasar yang relatif baru Dan dia pun tidak tahu, jika Khoai Ji yang menyangka sedang diajar olehnya, justru menemukan hal yang nyaris sama, tetapi mengembangkannya secara berbeda dari tokoh hebat nan mujijat itu Mereka berdua tidak saling tahu dan tidak mengerti bahwa percakapan mereka yang tadinya seakan Li Housan sedang memberi petunjuk, padahal sejatinya juga pada akhirnya memahami sesuatu Khoai Ji dalam waktu beberapa hari mampu kemudian merumuskan sebuah teori ilmu silat yang dia pada akhirnya memberinya nama dalam sebuah ilmu, yaitu ilmu Poan Leong Chiang Hoat, ilmu pukulan naga melilit Karena secara kebetulan Khoai Ji sedang menemukan ilmu penawar atas pertarungan teoretis yang sudah berlangsung sangat lamanan panjang sejak suhunya mengalahkan pekut Lojin, murid utama Yap Jeng Chie, maka tanpa disadarinya, ilmu Poan Leong Chiang Hoat menjadi jawabannya atas usahanya itu Tetapi, belakangan, dia sendiri menyadari bahwa, ilmu tersebut juga bisa menjadi semacam prinsip dasar dalam bertarung sehingga menjadi ilmu silat yang baru, atau tepatnya kero melawan musuh lewat sistem baru Melalui hasanah rahasia gerak silat dan jurus silat manusia yang dibacanya dari kitab peninggalan Pat Bin Lin Long, dia kemudian menciptakan sebuah gerak mujijat yang menjadi jurus-jurus utama pukulan naga melilit Jurus-jurus itu dimaksudkan untuk menutup dan menghambat sejak sangat awal potensi serangan berbahaya musuh Dia tidak lagi harus pusing memikirkan jurus pemunah, tetapi memunahkan serangan lawan sejak sebelum dia memasuki pertengahan jurus serangan dan sudah langsung memunahkannya Yang mesti dilakukan Koaiji adalah, berusaha secepatnya mengerti lawan bergerak dengan kera dan maksud A, jika bergerak dengan kaya B maka maksudnya B, demikian seterusnya Supaya maksud A dan B tidak tercapai, maka sebelum gerak pertengahan, masih sangat awal, Koaiji sudah menyerang dan memunahkan serangan tersebut Tidak lagi butuh jurus lain selain terus-menerus membuat lawan tidak sanggup mengerahkan kekuatan terhebat lewat serangannya Karena pada dasarnya, semua jurus serangan akan memuncak pada bagian pertengahan hingga akhirnya Prinsip dasar itu kemudian kelak menjadi ilmu silat baru dan khas dari Koaiji Ilmu dan prinsip bertarung seperti ini, pada dasarnya belum pernah dicoba oleh Koaiji Tetapi setelah didesak dan ditegur dan dipermalukan oleh Yap Jeng Chie tadi, Koaiji justru jadi teringat dengan ilmu ini Karena ingatan itu, Koaiji sambil bertarung mulai berusaha memberanikan diri mencoba formula baru ini setelah dia selesai dan habis menggunakan baik Tem Chi Sintong dan Kim Kong Chie dalam menyerang dan bertahan terhadap lawannya itu Dan menggunakan ilmu-ilmu pusaka Siaulim Sia ini membuatnya sempat mampu mendesak dan memegang kendali pertarungan, meski sebenarnya juga boleh Dibilang tidak menghasilkan apa-apa Tetapi, karena memang Iwakang pendukung adalah Iwakang murni kaum Buddha, maka serangan-serangan dan gerakan Koaiji benar-benar mendatangkan kesulitan bagi Yap Jeng Chie Ada beberapa kali mereka saling lilit dengan jurus-jurus berbahaya, dengan bahaya lebih besar dialami dan dihadapi oleh Yap Jeng Chie Tetapi, lewat kematangan dan pengalamannya, tokoh tuanan sakti itu tetap saja mampu melawan dan sekaligus membuatnya menyelamatkan diri dari situasi yang sebetulnya agak merugikannya Dengan memanfaatkan jurus ciptaannya yang kini dia mainkan bersama Jin Kang Liapinsut, Koaiji mulai menggunakan jurus Jiang Liong Jiphun, ular naga menyusup ke awan Dia menghindari toalan Yap Jeng Chie yang berkekuatan besar dan memperoleh waktu sepersekian detik dengan gerak mundur selangkah dari kakek itu Dengan cepat, mengkombinasikan ilmu pusaka dan andalan suhunya, ilmu pukulan Xian In Xin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, dan juga ilmu Kim Kong Chie Dia menyerang kakek itu yang kehilangan waktu meski tidak sampai setengah detik sekalipun Dia awalnya menyerang dengan jurus Tok Bi Ho Asan, membelah gunung Ho Asan, dua serangan berbahaya yang merupakan awal serangan Seperti dugaannya, kakek itu mengibaskan Lenganya karena posisinya kurang baik dengan jurus Hang Hwe Lu Choan, bukit melingkar jalan berputar Lenganya memang terdorong mengikuti arus iwakang kakek itu yang memang diakui sangat kuat dan tidaklah berani dia berkata lebih kuat dari kakek itu Tetapi, posisi itu sudah masuk dalam perhitungan dan antisipasinya Karena dengan segera dia melakukan dua gerakan berbahaya secara nyaris bersamaan dengan jurus Tian Sian Te Choan Langit mengelilingi bumi berputar, disusul dengan jurus Tian Hang Kuan Jit, pelangi menembus matahari Ko Aiji membiarkan tubuhnya terseret arus kekuatan yang dikerahkan lawannya Tetapi dengan kare itu justru membuatnya bergerak jauh lebih cepat dengan berondongan sepuluh serangan lengan kosong sambil mengelilingi tubuh lawannya Sadar Ko Aiji memanfaatkan tenaganya dan membuatnya bergerak lebih cepat lagi, kakek tua itu akhirnya menangkis dengan sama bergerak cepat mau tidak mau Tidak semua dia tangkis sebetulnya Memang, pada akhirnya, dia mampu menangkis empat pukulan sehingga mereka saling berbenturan Tetapi di sini Ko Aiji kembali memainkan strategi bertarungnya untuk membuat kakek tua itu pusing sendiri Karena penguasaan Iwakangnya sudah sedemikian hebat dan sempurna, meski lebih matang kakek tua itu, tetapi karena Iwakangnya memang lebih murni, maka bisa Dia kerahkan semau hatinya Ada setidaknya empat jenis kekuatan Iwakang yang digunakannya secara berbeda, menarik, mendorong, menghisap dan kemudian mementalkan Karena perubahan-perubahan yang sulit untuk ditebak dan sulit untuk diantisipasi ini, maka kakek Yap Jeng Chie menjadi terkejut Tetapi tetap saja dia mampu meladeni dengan kokoh, terutama dengan menggunakan tenaga khas Iwakang perguruannya yang memang memiliki keampuhan khusus, yakni punya daya memelesetkan tenaga lawan yang tidak kalah hebat dan sempurnanya Kembali Ko Aiji mampu memperkirakannya, karena itu ada enam serangan lain yang dia lakukan namun tidak sampai dia benturkan dengan kakek tua itu Hanya sengaja memancing gerakan kakek itu dan dan memerodongnya dari ketinggian dengan jurus yang kedua Pada jurus kedua ini, dia memukul sebanyak lima kali dan membuatnya sedikit beroleh keuntungan karena kakek tua itu dalam posisi kurang baik Hal yang dipertahankan Ko Aiji selama memainkan kedua jurus dari ilmu yang berbeda dari perguruannya Meski tidak sampai membuat Yap Jeng Chie terdesak, tapi membuat kakek itu menjadi panas hati Tetapi sayang, kakek tua itu, Yap Jeng Chie, mestilah terlebih dahulu memperbaiki posisi bertahannya yang sempat kalah sepersekian Detik Baru setelah itu dia mampu menerjang lagi Hanya, saat itu dia merasa kerepotan, karena Ko Aiji masih belum memberi dia ketika melakukan lagi serangan balasan Sebaliknya mencecarnya lagi dengan jurus yang lain Maka, Yap Jeng Chie kemudian bergerak sambil merancang serangan balasannya Menyusul jurus yang kedua, Ko Aiji yang masih menang tempo melanjutkan lagi serangannya dengan jurus Inlyong Sam Sian Naga Diawan muncul tiga kali, dan disusul dengan jurus maut dari Ilmu Kim Kong Chie Yakni sebuah jurus yang bernama jurus Hutkong Boh Chiaw, sinar Buddha memancar luas Masih tetap memegang inisiatif, Ko Aiji yang masih menyerang dari atas dan tetap melayang, sadar dan paham Jika dia berganti jurus yang lain, maka inisiatif akan berpindah ke kakek itu Karenanya, tanpa menjejak tanah, dengan kekuatan Iwokangnya yang sudah luar biasa Tetap dengan Ginkang Liapinsut, dia pun menerjang tiga kali Ketiga totokan itu bukan totokan biasa, karena mengarah ketiga jalan darah yang berbahaya dan bakal langsung menghentikan pertempuran jika sampai terkena, sehebat apapun kakek tua itu Yap Jeng Chie jelas paham dengan bahaya serangan Ko Aiji, karena itu mau tidak mau dia pun harus bergerak dengan beberapa jurus menghindar, bahkan pada dua jurus tertahir, dia harus memantapkan hati Bukan apa-apa, kedua jurus yang dia gunakan terakhir, adalah jurus-jurus andalannya dalam menyerang dan bertahan, yakni jurus Tiautian Itkat Hiang, menghadap ke langit dengan sebatang dupa, dan kemudian gerakan Kihwat Liao Tian, mengangkat api menyuluh langit Pada bagian ini, kakek itu harus menggunakan sampai enam jurus dengan dua jurus terakhir yang memakan tenaga dan kecepatan baru dia mampu menetalisasi serangan Ko Aiji dan beroleh kesempatannya kembali Jurus kelima merupakan jurus andalannya dengan mengerahkan banyak tenaga Iwakang yang terpusat dan kemudian memukul lengan penyerang Ko Aiji Dan setelah itu, dia pun menyusul dengan mengejar Ko Aiji yang menyelamatkan lengannya kembali sambil berusaha menyerang kembali dengan jurus serangan selanjutnya Pada saat itu, keduanya memperoleh ketika yang kembali sama untuk menyerang dan bertahan tetapi adalah Yap Jeng Chie yang sudah lebih dahulu bergerak Apakah Ko Aiji terlambat? Sebenarnya tidak Justru pada saat dia merasa bahwa dia memiliki tabungan sepersekian detik mendesak Yap Jeng Chie, maka teringatlah dia dengan ilmu pukulan naga melilit, dan ingin mencoba prinsip itu sebagai bahan latihan Toh yang dia butuhkan adalah melihat bagaimana kecepatannya dalam membaca gerakan lawan, dan melatih refleksnya menemukan gerakan yang tepat dalam waktu yang terbatas Ko Aiji berpikir cepat, dan karena itu dia pun sengaja melepaskan tabungan berharganya, sepersekian detik inisiatif menyerang, dan dia memberi kesempatan lawan untuk menerjangnya Hanya sesaat waktu yang dia butuhkan, selain itu, dia sendiri pun memang belum yakin betul dengan apa yang akan dia lakukan, tetapi dia tetap ingin mencobanya